Intro Mary Sofiani Gulo Gadis milenial mengikrarkan dua kalimat syahadat di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya usai sholat Jum'at 14 Agustus 2020. Namun ketika ditanya kenapa tertarik masuk Islam, ia menyatakan tak bisa diungkapkan dengan kata. Ia mengatakan pokoknya ini dari dalam hati, ya hidayah, petunjuk dari Allah SWT, ungkapnya. Gadis yang lahir di Nias Sumatera Utara pada 23 Desember 1992 itu semula beragama Kristen. Menurut Mary, kedua orang tuanya juga beragama Kristen. Dr. Kiai Haji M. Suja, Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya yang membimbing pembacaan dua kalimat syahadat, menanyakan kepada Mary apa motifnya masuk Islam. Mary mengaku bahwa dorongan masuk Islam itu berasal dari hati yang paling dalam, jadi tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Mary ditanya apakah karena pengaruh dari teman-temannya sehingga ia tertarik pada Islam, Mary juga menyatakan tidak. Ia selalu mengatakan bahwa dorongan dari dalam hati yang paling dalam itu tak bisa diungkap dengan kata-kata. Ketika Kiai Suja bertanya apakah Mary selama ini sudah sholat lima waktu, Mary menjawab, Belum. Kiai Suja menjelaskan, kalau sudah berikrar syahadat dan masuk Islam, maka wajib hukumnya melaksanakan sholat lima waktu setiap hari. Mary mengaku sanggup, Namun ketika ditanya apakah sudah bisa baca syahadat, ternyata Mary sudah bisa membaca syahadat, tetapi mengaku belum lancar. Kiai Suja pun kemudian mempersilahkan Mary membaca dua kalimat syahadat sekaligus artinya. Ternyata Mary sudah lancar membaca dua kalimat syahadat. Kiai Suja langsung membimbing Mary untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Usai ikrar Kiai Suja langsung memimpin doa. Ia berharap Mary selalu mendapat hidayah dan taufik atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Kiai Suja, nanti akan ada bimbingan lanjutan. Pihak ta'mir Masjid Al-Akbar lalu memberikan cindera mata berupa Al-Quran dan mukna. Selain itu juga memberikan voucher dan cindera mata lainnya. Jadi secara lesan, secara liah tidak bisa dibuatkan. Tapi ada semacam bijaya gitu ya. Semacam bijaya yang langsung masuk di dalam aginya. Lalu kemudian tergerak untuk masuk islah. Itu kira-kira Pak Adina. Bukan karena teman-teman ya. Ya selamat. Semoga Allah setiap biasa. Kita akan menerangkan ke sini kepada kita. Bangsa TV dari Surabaya Menginfokan Masjid Al-Quran Kemudian Upper